Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kebenaran saat ini berjudul hidup memuat pilihan Saudara-saudara Efesus 4 ayat 27 mengatakan Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Ayat ini hendak mengingatkan kita Dengan berbagai jenis perilaku yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia Khususnya dalam kehidupan orang percaya Misalnya pada waktu kita bergendara di jalan Ada orang yang memotong lajur atau jalan kita Lalu kita bereaksi Misalnya dengan memaki Atau dengan membalas untuk memotong jalannya juga Hal itu berarti kita memberi kesempatan kepada iblis Yang akhirnya yang kemudian mendukakan roh Allah Ketika kita dihina orang Direndahkan orang Apakah itu oleh kolega bisnis Teman, atasan, bawahan Lalu kita tergoda Untuk membalas dendam Untuk bereaksi keras di sini Sejatinya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis Tetapi kalau kita berdiam diri Kita menyenangkan Hati Allah Inilah kondisi di mana kita harus memilih Hal seperti ini Bisa terjadi atas kita semua Ironisnya banyak orang yang telah tercengkeram Oleh kuku-kuku kuat kuasa gelap Sehingga tindakan-tindakan yang bertentang Dengan spirit atau gairah Allah Malah dilakukannya setiap hari Bukannya mengalami perubahan Untuk mengenakan hidup baru Atau semakin diperbarui dalam Tuhan Malah semakin rusak Malah semakin bobrok Tetapi iblis tentu cakep Untuk bisa membalut kejahatan tersebut Dengan tindakan-tindakan Yang sepertinya Atau kelihatannya mulia Sehingga ia tidak menyadari Bahwa dirinya sedang ada Dalam kekuasaan kuasa gelap Apalagi kalau orang tersebut Sudah rajin ke gereja Ikut mengambil bagian dalam pelayanan Menjadi aktivis gereja Bahkan menjadi pendeta Ia tetap berpotensi Untuk dikuasai oleh iblis Sehingga tertipu oleh dirinya sendiri Bapak ibu dan saudara-saudara Seorang hamba Tuhan Yang berkotbah di mimbar Sambil membuka Alkitab Tidak berarti kebal terhadap iblis Pada waktu ia berkotbah Bisa muncul atau lalu muncul Sesuatu dalam pikirannya Untuk menunjukkan bahwa Dirinya hebat Atau ia mulai membanggakan diri Baik itu terselubung Maupun terang-terangan Disitulah iblis mulai masuk Di dalam diri pendeta itu Atau di dalam diri kita Hidup ini adalah suatu pembelajaran Terus menerus Banyak diantara mereka Yang telah yakin Dan merasa Sebagai hamba Tuhan yang benar Padahal sejatinya Belum tentu diakui Sebagai hamba Tuhan Oleh Tuhan Inilah yang menjadi persoalan kita Maka pertanyaannya adalah Apakah Allah mengakui Atau Allah telah mengakui Kita sebagai hambanya Kita bisa mengaku sebagai anak Allah Masalahnya apakah Allah Mengakui kita sebagai anak-anaknya Pengakuan sebagai hamba Tuhan Harus berangkat dari Allah Bukan dari diri kita sendiri Bukan dari manusia Juga bukan dari sinode Seseorang bisa dipisahkan Sebagai pendeta atau pejabat Sinode Seseorang bisa disahkan Sebagai pendeta atau pejabat Sinode Dan dengan lantang mengakui diri Sebagai hamba Allah Tetapi apakah Allah Memberi pengakuan tersebut Maka untuk ini Kita harus sungguh-sungguh Memperkarakannya Supaya kelak Ketika kita meninggal dunia Tuhan menerima kita Sebagai anak-anak Dan hamba-hambanya Terus terang Ini bukan merupakan Satu hal yang sepele Maka kita harus selalu Memeriksa diri Apakah kita ini Hamba Tuhan yang benar Atau tidak Sejatinya Semua orang percaya Adalah Hamba Tuhan Yang Benar Ya Sejatinya Semua orang percaya Adalah Hamba Tuhan juga Jadi setiap peristiwa Yang kita alami Dalam Setiap hari Itu Pasti Memuat Pilihan-pilihan Di dalam hidup kita Harus diselidiki Dengan serius Bagaimana reaksi kita Terhadap sesuatu Peristiwa Yang terjadi Di dalam hidup Pada waktu Orang minta tolong Kepada kita Bagaimana Reaksi kita Waktu kita Dipuji Disanjung Dihormati orang Bagaimana Reaksi kita Waktu kita Disakiti Dihina Direndahkan Difitnah Bagaimana Reaksi kita Semua itu adalah Proses pembelajaran Ya Proses pembelajaran itu Harus dilakukan Tanpa henti Jadi Bapak Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Jangan Puas Ya Kalau kita Sudah menjadi Orang Terhormat Atau Diakui Secara Rohani Sebagai Ambat Tuhan Atau Pendeta Jangan Puas Hanya Sampai Disitu Kita Harus Memiliki Hati Yang Tulus Seperti Kristal Kristal Tidak Dapat Dituturkan Atau Dirusak Dengan Lumpur Dengan Mengingini Sesuatu Maka Hati Kita Terarah Kepada Apa Yang Kita Ingini Tersebut Dan Dia Menjadi Majikan Banyak Orang Kristen Tanpa Sadar Menjual Diri Kepada Kuasa Gelap Ketika Memikirkan Apa Yang Allah Tidak Pikirkan Jadi Kita Harus Belajar Ya Bapak Ibu Belajar Memikirkan Apa Yang Allah Pikirkan Jadi Kalau Hidup Kita Hanya Melihat Dunia Fana Ini Kita Akan Melihat Ini Sebagai Satu Hal Tapi Kalau Kita Melihat Kekekalan Kita Akan Berkata Tidak Masalah Hanya 70 Tahun Tuhan Mengikat Kita Membelenggu Kita Supaya Kita Tidak Menjadi Liar Dengan Segala Keinginan Belenggu Tersebut Diberikan Supaya Kita Bisa Membangun Diri Untuk Bisa Hidup Dalam Ketertundukan Total Supaya Nanti Kalau Kita Meninggal Kita Sudah Terlatih Untuk Hidup Dalam Ketertundukan Nanti Di Surga Kita Akan Menikmati Kehidupan Yang Sempurna Demikian Kebenaran Pada Saat Ini Tuhan Yesus Memberkati Shola Gracia Ketertunukan